Tambak ikan yang dikelola Polsek Percut Seituan bersama warga terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli, Serdang. Terdapat 3 hektare tambak ikan yang diperuntukkan untuk warga, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkhusus bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Jajaran Polsek Percut Seituan sengaja mengelola tambak ikan bersama warga, guna menjaga ketahanan pangan, menyusul tidak sedikitnya warga yang perekonomiannya terganggu akibat pandemi COVID-19. Kapolsek Percut Seituan, Komisaris Polisi Otnil Siahaan menyebutkan, selain mengelola tambak ikan, pihaknya juga mengelola tambak udang yang dikelola bersama dengan warga, serta perangkat desa. Terdapat 2 hektare tambak udang yang dikelola bersama, yang terletak tidak jauh dari tambak ikan. Polsek Percut Seituan juga berencana mengelola areal persawahan yang dapat lebih menguatkan lagi ketahanan pangan warga. Keketan ini adalah kita dalam langkah menghadapi ketahanan pangan untuk kesiapannya normal. Jadi, sangat seperti setuan, khususnya di desa Tanjung Rejo, siap untuk menghadapi ini normal dan maka ketanam pangan. Dengan adanya potensi pangan yang ada di desa Tanjung Rejo, Dari contoh yang kita telah tadi lihat, tambak ikan, ataupun tambak udang, menyebutkan potensi yang sangat besar untuk ketanam pangan. Tambak ikan yang dikelola di desa Tanjung Rejo ini sendiri merupakan tambak ikan kedua, yang dikelola secara bersama untuk menjaga ketahanan pangan warga. Sebelumnya, Polsek Percut Seituan juga mengelola tambak ikan di desa Percut. Ferry Irawan, Kompas TV, Deliserdang, Sumatera Utara